Terima kasih. Di rumah sendiri. Gak takut di rumah sendiri. Berarti ya? Iya, di rumah aku nyapu, aku belajar, jadi gak takut. Iya, aku sama Teron masih suka takut loh Kak Markus. Gak benar gak takut. Ya kan di rumah sendiri sepinya. Takutnya ada penculik nanti. Ada penculik, iya ada penculik, ada penculik juga takut. Yang penting pesen dari orang tua itu cerita hati. Kemarin aku di pesenin. Kalau di rumah, kunci pintunya. Kalau ada orang ketuk-ketuk, tanyain namanya. Kalau gak kena, gak bisa dibukain. Gitu, aman. Gitu. Ya kita mah udah takut duluan ya. Kalau ya geliran mau ditinggal pamit sama orang tua sih. Aku sama Carl tarik-tarik. Jangan ayah di rumah aja kerjanya. Takut ditinggal sendiri gitu. Kan kita punya Tuhan Yesus. Kalau takut itu muncul. Tinggal kita berdoa sama Tuhan Yesus sahabat kita. Tuhan Yesus itu kan selalu menyertai kita. Jadi waktu aku dan Carl takut kita berdoa ya. Tuhan Yesus aku di rumah sendiri. Aku mau jadi anak yang berani karena Tuhan menyertai ku. Amin gitu. Amin gitu. Oke Den. Gimana Carl? Mau gak coba di rumah sendiri? Ayo. Boleh ya. Kalau kita itu anak sekolah minggu. Ayo. 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 Kita gak perlu takut. Udah jam 7 pagi nih. Waktunya. Waktunya sepuluh minggu. Oke. Iya. Kita juga jangan lupa. Sampai adik. Betul. Kita sama adik-adik ya. Kak Markus dan Kak Garel ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Selamat semuanya. Selamat. Apa kabar. Semoga sehat. Semoga suka cinta. Dan selalu semangat. Amin. Amin. Nah. Hari ini. Sudah hari minggu lagi. Tanggal 30 Agustus 2020. Betul. Dan kita hari ini mau ajak adik-adik bersyukur. Bersuka cinta. Karena kita bertemu di sekolah minggu online. Oh. Puji Tuhan. Kita tak usah lama-lama. Kita akan memuji Tuhan. Betul. Kita ajak adik-adik bersuka cinta. Kira-kira lagunya apa ya Kak Markus yang semangat dan bikin suka cinta? Masih suka cinta. Tahu kan? Tahu kan? Tahu ya? Ini kayaknya lagu kesukanya Kak Karol deh. Sembilan Buah Roh kan? Betul. Yang pertama. Masih. Yang kedua. Sukacinta. Yang ketiga. Yang ketiga kita nyanyi bareng aja. Oke, oke. Biar selanjutnya sembilan Buah Roh kita nyanyikan. Pasti semuanya bisa dan mudah menyanyikan lagu ini. Oke. Kasih suara yang terbaik. Tepat tangan ya Dika Dika. Kasih suara yang terbaik. Tepat tangan ya Dika Dika. Mikasa? Pasa. Isri. policirena, kindah foton. Saatnya i. Lahir dalam hidupku. Komoh hidup di pimpin dalam Tuduk todaset JUST看到 Dika 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 Kebaikan, kesetiaan, kelemahan, kemasrahan diri Inilah kuara kudus, mengalir dalam hidupku Ku mau hidup di pintu kudus, setiap hari Lagunya bagus ya kak ya? Iya Itu tadi ada kata-kata begini Ku mau hidup di pintu kudus, setiap hari Iya, jadi suka cinta terus Jadi gak gampang takut di rumah sendiri Jadi damai sejahtera Betul Dan biar kita makin berani, makin damai sejahtera Kita memulai sekolah minggu kita dengan berdoa Iya kak, berarti pimpin ya Aduh, puji Tuhan Siap Kita berdoa ya adik-adik ya Lipat tangan, tutup mata Kita berdoa memulai sekolah minggu kita ya Tuhan Yesus terima kasih untuk pagi hari ini Engkau sudah mengumpulkan kami di rumah masing-masing Untuk bersekolah minggu Berkatilah dari awal hingga selesai Sekolah minggu online ini Kami siap diberkati Tuhan Haleluya Amin Amin Itu buktinya Adik-adik setia atau rajin mengirimkan video atau foto-foto Oke, kalau begitu kak Carol dan kak Marcus langsung saja Kita ajak adik-adik menyaksikan video-video berikut ini Oh foto ya Foto-foto Foto-foto berikut ini Yang di foto itu ada mereka sedang nonton setelah minggu Bukan nonton, mengikuti setelah minggu online Selamat menyaksikan Ini dia Terima kasih telah menonton! 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 Sehat, ikhuan, rajin berdoa Setiap hari pada kita sedih A. Aku cinta Yesus B. Berdoa sanan biasa C. Cinta pada susama D. Aku sejahtera di hati A. Seru ya laginya ya A. Nanti, lagunya seru, diulang dong A. Nambah dia A. Kita nambah A. Nambah sama aja ya A. Dua, agunya dua, biar sehat A. Dua, adik-adik yang di rumah siap nih A. Nambah laginya, ingin dua kali A. Siap tuh, tuh, lihat tuh, adik tuh A. Siap ya A. Siap, siap, sebelah siap A. Oke deh, keman kagera A. Nambah kayak jelasan yang abis ini A. Oke, abis itu, tadi gerakan-gerakan manus juga ya A. Oke A. Aku anak sholah pindu Sehat dan kuat Karena Yesus memberi Sungka cinta di hati Sehat, kuat, rajin, besoah Setiap hari Baca kita suci A. Aku cinta Yesus D. Berdapat senang dasar siang D. Cinta pada sesama D. Ramai sejahtera di hati A. Nah, yang berikutnya, Kak Mas, mu siap cinta kemudahan D. Berikut aku ya A. Aku anak sekolah pindu Sehat dan kuat B. Berdapat senang dasar siang B. Berdapat senang dasar siang D. Sehat dan kuat D. Berdapat senang dasar siang D. Berdapat senang dasar siang S Senyum-senyum sukanya E E Enak kalo diajak ngobrol Nyambung terus gak pernah putus S N Gak neko-neko orangnya tuh sederhana Santun, alin, kalem Gitu Betul semangat Kurang-kurang Oh Orangnya tuh berani bertindak Gak Gak penakut, alias dia orangnya pemberani Kayak tema kita hari ini Begitu pas, pas Tema ini kan jadi berani Karena Tuhan mengertai Kok sabar lama-lama Eh, Karol Panggil Pak Senong Musik Adik-adik dan ayah bunda semuanya Tetap ada di depan layar Karena berikut ini kita akan Mendeakkan tanuman Pertama bangga pendatang Saino Adilusno Tuhan Seselain dengan yang ku bilang S-E-N-O Betul Saya juga punya sebutan untuk kakak-kakak Aduh Asyik Apa pak? Saya yang baik-baik dulu pak Baik-baik Dan berguna Pas kalian bertiga Rodanya juga tiga yang mau saya sebutkan Beca Motor Iya Beca Motor Maksudnya apa ini? Beti, Karol, dan Marcus Indarto Beti, Karol, dan Marcus Indarto Beca Motor Oke, siap Maksudnya salah satu yang di belakang Dua di depan Saya yang di belakang Karena motor enak kan Kalau kayu kan lupa Terima kasih Terima kasih Terima kasih pak Saya akan mendengarkan dari situ pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Tuhan menyertai dan memberkati kami Dalam ibadah sekolah minggu pada saat ini Sekarang kami akan menerima sabda kebenaran firman Tuhan Kami membuka pikiran dan hati kami di hadapan Tuhan Penuhilah dengan cinta kasih Penuhilah dengan roh kudus Dan biarlah kami dapat menerima sabda Tuhan Dan menjadi pelaku-pelaku firman yang benar Di hadapan Tuhan di depan sesama Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Terpuji nama Tuhan Allah kekal selamanya Amin Kita bersama mendengarkan sabda Tuhan Dari kitab keluaran pasal 3 Pak Seno akan membaca mulai ayat 1 sampai dengan ayat 12 ya Ini kisah cerita saat Nabi Musa diutus oleh Tuhan Pak Seno akan membaca kitab keluaran pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 12 Sabda Tuhan demikian Adapun Musa ia menggembalakan Ia biasa menggembalakan kambing domba yitro Mertuanya imam di Midian Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu Keseberang padang gurun Sampailah ia ke gunung Allah Yakni gunung Horeb Lalu malaikat Tuhan Menampakkan diri kepadanya Di dalam nyala api yang keluar dari semak duri Lalu ia melihat Dan tampaklah semak duri itu menyala Tetapi tidak dimakan api Musa berkata Baiklah aku menyimpang kesana Untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu Mengapakah tidak terbakar semak duri itu Ketika dilihat Tuhan Bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya Berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya Musa, Musa Dan ia menjawab Ya Allah Lalu ia berfirman Janganlah datang dekat-dekat Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu Sebab tempat di mana engkau berdiri itu Adalah tanah yang kudus Lagi ia berfirman Akulah Allah ayahmu Allah Abraham Allah Isaac Dan Allah Yaakub Lalu Musa menutup mukanya Sebab ia takut memandang Allah Dan Tuhan Berfirman Aku telah memperhatikan Dengan sungguh Kesengsaraan umatku di tanah Mesir Dan aku telah mendengar seruan mereka Yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka Ya Aku mengetahui Penderitaan mereka Sebab itu aku telah turun Untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu Kesuatu negeri yang baik dan luas Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya Ketempat orang Kanaan Orang Het Orang Amori Orang Feris Orang Hewi Dan Orang Yebus Sekarang Seruan orang Israel Telah sampai kepadaku Juga telah kulihat Betapa kerasnya orang Mesir Menindas mereka Jadi sekarang pergilah Aku mengutus engkau kepada Firaun Untuk membawa umatku orang Israel Keluar dari Mesir Tetapi Musa berkata kepada Allah Siapakah aku ini Maka aku yang akan menghadap Firaun Dan membawa orang Israel keluar dari Mesir Lalu firmannya Bukankah aku akan menyertai engkau Inilah tanda bagimu Bahwa aku yang mengutus engkau Apabila engkau telah membawa bangsa ini keluar dari Mesir Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini Demikian sabda pembacaan firman Tuhan Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan Dan yang melakukannya Haleluya Anak-anak sekalian Bacaan sabda saat ini Berkisah tentang Panggilan Yang dinyatakan oleh Tuhan Allah Kepada Nabi Musa Kita akan melihat ya Kisah ceritanya Pak Seno nanti akan Berperan sebagai Nabi Musa Sembari menceritakan ya Kisah yang ada dalam kitab keluaran Pasal 3 Ayat 1-12 ini Adapun Musa Ia biasa menggembalakan Kambing domba yitro Mertuanya Imam di median Sekali ketika Ia menggiring kambing domba itu Keseberang padang gurun Sampailah ia ke gunung Allah Yakni gunung Horeb Kalian pernah melihat enggak? Orang menggembalakan Kambing domba Pak Seno sudah cek di Youtube Kalian masuk ke Youtube Cari Gembala kambing domba Wah Kalian akan temukan Banyak pilihan ya Cerita-cerita Tentang orang yang Menggembalakan Kambing domba Mereka biasa Menggembalakan Di padang rumput Dalam bahasa Jawa Disebut Angon Orang angon itu Membiarkan Kambing domba Memakan rumput Yang ada di Padang rumput itu Lalu tugas Nabi Musa apa? Dia duduk Mengamat-amati Kambing domba Satu per satu Dia lihat Dia perhatikan Mana yang lari menjauh Ya Mana yang mulai keluar Dari padang rumput Dia akan datang Tarik kambing dombanya Supaya Ada datang Di sekitar Padang rumput itu Kalau ada Kambing yang Sampai berantem Dia akan datang lagi Dia akan pisahkan Kambing domba itu Dan dulu Kanan kiri Padang rumput itu Biasanya Kalau bukan lembah Biasanya hutan Dan Sewaktu-waktu Ada binatang Buas Bisa menerkam Kambing domba itu Baru duduk sebentar Nabi Musa Dia akan bangkit lagi Mengusir Binatang buas itu Jadi Gembala itu Bukan hanya duduk-duduk Sebentar Dia duduk Sebentar Dia berdiri Sebentar Dia duduk Sebentar Dia berlari Sebentar Dia duduk Sebentar Dia mengelus-elus Kambing dombanya Yang mungkin Baru saja Berantem Ketakutan Seperti Terengah-engah Maka dia akan Mengelus-elus Kambing dombanya Supaya Tenang lagi Supaya Makan lagi Pekerjaan Nabi Musa ini Ternyata Bukan pekerjaan Yang gampang Dan nanti Setelah hari Mulai gelap Dia menggiring Binatang itu Kembali Itu juga bukan Pekerjaan yang gampang Kalau ada yang Terlalu kenyang Kadang mereka Malas beranjak Kadang mereka Memilih tidur Saja di padang Rumput yang Dingin Yang sejuk Yang tenang Karena hari Sudah mulai gelap Malas Kalau harus Berjalan lagi Pulang ke kandang Bukan pekerjaan mudah Menjadi Seorang Gembala Nah Yang menarik Anak-anak Ketika Nabi Musa Menjalani tugasnya Sebagai gembala Malaikat Tuhan Menampakkan diri Kepadanya Di dalam Nyala api Yang keluar Dari Semak duri Lalu ia melihat Dan tampaklah Semak duri itu Menyala Tetapi Tidak dimakan api Semak duri itu Biasanya Kering Warnanya coklat Mudah sekali Terbakar Tetapi Anehnya Ketika Ada api Semak duri itu Tidak Habis Termakan oleh api Tidak Dibakar Oleh api Nabi Musa Kehiranan Melihat itu Lalu dia Berpikir Baiklah Aku menyimpang Kesana Baiklah Aku datang Kesana Memeriksa Penglihatan Yang hebat Lalu Dia kesana Dan ketika Dilihat Tuhan Bahwa Musa Akan Masuk Kesana Atau mendekat Kesemak duri itu Tuhan berseru Kepadanya Musa 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 Dan ia Menjawab Ya Allah Lalu ia Berfirman Janganlah Datang Dekat Dekat Tanggalkan Kasut Mu Dari kakimu Sebab tempat Di mana engkau berdiri itu Adalah Tanah yang kudus Tempat Di mana engkau berdiri itu Apa anak-anak Tanah yang Kudus Kasut itu Seperti Sandal Tetapi Ada talinya Sampai ke mata kaki Biasanya ya Kalau Tuhan Allah Meminta Musa Menanggalkan Kasutnya Atau Kalau kamu pakai Sepatu Lalu kamu mau Lepas sepatu Apa yang kamu lakukan Apakah kamu akan Angkat kakimu Lalu Lepas sepatu Begini Atau Kamu akan Angkat kakimu Disini Misalnya Lalu Lepas sepatumu Ya Kalau ada Bangku Kalau tidak Kamu akan Nah ini yang paling sering Dilakukan Berjongkok Kamu akan sedikit Menunduk Musa akan Masuk ke Tanah Yang kudus Yang suci Dia menundukkan Diri di hadapan Tuhan Dia melepas Kasutnya Dia bersujud Di hadapan Allah Ini adalah Gambaran orang Yang mau Datang kepada Tuhan Dalam Ketertundukan Tuhan Allah Memerintahkan Musa Untuk Tunduk di hadapannya Sebelum Dia masuk Menyimpang Ke Semak Yang Terbakar Oleh api Tetapi Tidak Dimakan Oleh api itu Dia harus Menundukkan Diri di hadapan Allah Dia harus Melepas Kasutnya Dia Tertunduk Di hadapan Tuhan Sama seperti Kalau anak-anak Berdoa Kita berdoa Kepada Tuhan Melipat Tangan Lalu kita Menundukkan Kepala Tanda Ketertundukan Kita Di hadapan Tuhan Tanda Keberserahan Kita Di hadapan Tuhan Tanda Bahwa kita Mau masuk Ke hadirat Tuhan Tadi Kak Beti Markus Juga Kak Karol Berdoa Untuk Kita semua Dan Anak-anak semua Dari rumah Tertunduk Di hadapan Tuhan Ini tanda ya Nanti Kamu bisa ingatkan Juga Anggota keluargamu Kamu bisa ingatkan Orang tuamu Saudaramu Untuk Mengambil Sikap doa Dalam Ketertundukan Di hadapan Tuhan Lalu Lalu Kalau teman-teman Membaca Mulai Ayat 6 Sampai dengan Ayat 10 Disitu Tuhan Sedang Bercerita Tentang Keprihatinannya Terhadap Bangsa Yang dikasihnya Tuhan Prihatin Dengan bangsa Yang dikasihnya Sebab Israel Ditindas Oleh Mesir Dan Keprihatinan Itulah yang menggerakkan Malaikat Tuhan Untuk datang Kepada Nabi Musa Berkata Kepada Musa Dan Mengutus Nabi Musa Secara khusus Nabi Musa Yang tadi Selalu Terjaga Sebagai Seorang Gembala Kambing domba Sekarang Dipanggil Oleh Tuhan Untuk Menjadi Gembala Bagi Umat Israel Perhatikan Anak-anak Pekerjaan Sederhana Yang Kadang Dihina Dianggap Sepele Ternyata Membawa Berkat Untuk orang Yang tekun Menjalannya Pekerjaan Sederhana Gembala Tetapi Nabi Musa Selalu Terjaga Selalu Menghampiri Kambing Dombanya Pekerjaan Sederhana Ini Ternyata Mendatangkan Berkat Maka Jangan Pernah Kecil hati Kalau Kamu melakukan Pekerjaan Sederhana Di rumah Apa Misalnya Tolong Bantu Mama Sapu Lantai Itu Pekerjaan Sederhana Bersihkan Bersihkan Kaca Semprot Bersihkan Kaca Semprot 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 Itu Pekerjaan Gaji Gaji Orang Yang Membersihkan Kaca Di Gedung-gedung Pencakar Langit Dimulai Dari Kedisiplinan Diri Pekerjaan Sederhana Musa Melakukan Pekerjaan Sederhana Dengan Penuh Kasih Menggembalakan Kamping Domba Menggembalakan Umat Bangsa Israel Wajar Kalau Dia lalu Berseru Tuhan Siapakah Aku Ini Maka Aku Yang akan Menghadap Firaun Membawa Orang Israel Keluar dari Mesir Tuhan Siapa Aku Tuhan Memakai Aku Untuk Membawa Bangsa Israel Keluar dari Mesir Apa Jawab Tuhan Bukankah Aku Akan Menyertai Engkau Inilah Tanda Bagimu Bahwa Aku Yang Mengutus Engkau Bukankah Aku Yang Menyertai Engkau Bukankah Tuhan Ini Yang Ada Bersama-sama dengan kalian Ketika kalian Sedang Membuat video Mengerjakan tugas sekolah Bukankah Tuhan yang Menyertai kalian Dan memberi hikmat ketika kalian sedang Sekolah online Dari rumah Kalian Merasa Bosan Kalian Merasa khawatir Besok Nanti kalau ketemu Sama teman-teman Gimana ya Aku masih Bisa Bisa main Sama mereka Jangan khawatir Sabar Sampai Vaksin Dan obat ditemukan Kalian akan bisa Bermain bersama Lagi Dengan sukacita Pengharapan Sekarang ini Kita ada dalam Kekhawatiran Ketakutan Tetapi kita harus Tetap Berpengharapan Nabi Musa Mempunyai Rasa khawatir Tetapi Tuhan Menguatkan Tuhan Memampukan Tuhan Memberikan Pengharapan Untuk Dia Lain dari itu Tadi Kak Markus sudah Memberikan contoh Kalau kalian Terpaksa Harus ditinggal Sendiri di rumah Sebentar saja Mungkin Tiga puluh menit Sampai satu jam Atau satu setengah jam Karena orang tuamu Harus bertugas Keluar Ya Kalian masih ingat ya Tadi pesannya ya Kalau ada yang Kalau ada yang Ting-tong Ya Kalian cek dulu Kalian lihat dulu Siapa yang Mengetuk Hatimu Eh mengetuk Hatimu Siapa yang mengetuk Pintu Ya Kalian lihat Kenal enggak Oh enggak kenal Tanya ya Siapa namanya Temennya siapa Ya Kalau Spongebob itu Password Ya Passwordnya apa Ya Supaya Kamu aman Supaya Kamu Nyaman Kamu tidak merasa Takut Jangan lupa Di kunci pintunya Ya Jangan sembarangan Kasih orang Masuk ke rumah Nah Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Keberanian Musa adalah Proses perjalanan Dari pekerjaan sederhana Dari kesetiaan yang dilakukan Jangan pernah merasa kecil hati Dengan pekerjaan pekerjaan sederhana yang kamu lakukan Jangan pernah bosan melakukan tugas-tugas dari sekolah Itu adalah usaha-usaha yang dilakukan para guru Untuk membuat kalian disiplin Untuk membuat kalian tertib Mengatur waktu Dan dari situ Kalian akan menjadi orang yang bisa mengatur Menata kehidupan dan masa depan Tuhan memberkati kita semua Amin Kita bersyukur Di dalam doa Mari bersama kita berdoa Tuhan Allah terima kasih Kesempatan untuk mendengarkan sabda Tuhan Dan berikanlah kami kekuatan kemampuan Terlebih keberanian untuk melakukan sabda Tuhan Di tengah kehidupan kami Sebagaimana Nabi Musa Yang telah menundukkan diri di hadapan Tuhan Tuhan angkat dan Tuhan pakai Dia menjadi berani karena Tuhan menyertai Bukan karena Keinginannya sendiri Tetapi karena penyertaan Yang dari Tuhan atasnya Terima kasih Tuhan Yesus Biarlah kiranya Kami juga menjadi berani Dan kami Terus setia Melakukan pekerjaan Kami Meskipun terlihat sederhana Namun kami tahu Ini adalah latihan-latihan Yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Terpuji nama Tuhan Allah Kekal selamanya Amin Halo Kak Betty Kak Markus Kak Karol Halo Kak Tuhan Luar biasa Luar biasa Setiap sekolah minggu Selalu ada berkat yang baik Amin Selanjutnya dari pusat hari ini ya Oke Jadi kita harus bersyukur Berterima kasih Karena berkat Tuhan ternyata banyak banget Berkat kirman Tuhan Yang tadi disampaikan Pak Seno Berkat sekarang berani atau takut Ini masih takut Berani ya Berani di rumah sendiri Mas Seno tadi bilang Gampang kan ditinggalnya Cuma sebentar ya Pak Iya Nanti kan bisa telepon aku Mari main kesini Kita main-main Oke baik Jadi Banyakan yang bisa kita syukuri ya Pak Karel Dan juga teman-teman Adik-adik semuanya Dan tiba saatnya Kita juga akan mengucap syukur pada Tuhan Dengan cara memberikan persembahan ya Pak Markus Betul Nah Adik-adik Dan juga ayah bunda semua Mari kita siapkan persembahannya Dikumpulkan Nanti tiba waktunya bisa ke gereja Bisa diserahkan ke kantor gereja Atau bisa ditransfer juga ke rekening GKJ Gerdokusuma Laku untuk mengiringi persembahan Gerd is so good Yes Allah itu baik ya Gerd is so good 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 Terima kasih telah menonton Oke, kita mau doa syafaat Selain kita berdoa untuk diri kita sendiri Kita harus berdoa juga berdoa syafaat Begitu ya Pak, kak doa ya Ya, itu yang pertama ya Kita berdoa untuk kehidupan bersama Ya, kak doa yang pertama Kita akan berdoa buat bangsa dan negara Dan penanggulangan atau penanggulangan COVID-19 ini ya Nanti Kak Markus berdoa buat kak doa ini ya Puji Tuhan, siap Siap, oke Koko doa yang kedua gereja dan sekolah minggu Kak Dedy siap juga Asyap, puji Tuhan Lalu yang ketiga orang tua dan sekolah Kak Keral Siap Siap Dan Yang terakhir apa? Betul, kalau doa yang keempatan yang terakhir adalah Dawa persembahan sekaligus menutup Nanti Bapak Pendeta Seno Oke Diteruskan dengan ajakan untuk peluang-peluang Mara Suli Dan pelayanan berkat Betul, diborong sama Tena ya Oke, baik adik-adik dan juga ya bunda semua kita berdoa Mulai dari Kak Markus Kemudian Kak Betty, Kak Keral, dan Kak Pendeta Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih untuk negara Indonesia Dimana Tuhan telah menempatkan kami disini Kami merasa aman dan sehat Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami Yang saat ini sedang menghadapi pandemi virus corona Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami dengan kesehatan yang terbaik Supaya pada saatnya nanti Kami terbebas dari virus ini Hanya karena kasihmu yang luar biasa terhadap bangsa kami Tak lupa kami berdoa buat Pak Presiden Jokowi Dan seluruh jajarannya Sampai pemerintahan yang paling bawah Kiranya Tuhan memampukan Bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah aku percayakan Untuk memimpin kami dengan baik Sehingga bisa membawa bangsa ini menjadi maju Terima kasih Tuhan Yesus Dalam namamu kami berdoa Tuhan kami juga berdoa Buat gereja kami BKJ Gondokusuman Untuk Bapak-Ibu Pendeta Bapak-Ibu Majelis Bahkan setiap jumlah Tuhan Dari yang lansia sampai dengan anak-anak Tuhan memberkati setiap aktivitas kami Pekerjaan, pelayanan, keluarga Maupun pekerjaan kami Tidak lupa juga kami berdoa Buat adik-adik sekolah minggu di semua wilayah Bukan memberikan adik-adik semangat Untuk bisa mengikuti sekolah minggu online Ayah bunda yang terus mendukung Bahkan juga keluarga yang terus bisa memberi Semangat adik-adik agar tekun dan rajin Bersekolah minggu dari rumah masing-masing Kakak-kakak sekolah minggu dan komisi anak Tuhan juga memberikan berkat dan kelancaran Atas segala sesuatu yang diakindakan Terima kasih Tuhan Terima kasih Haleluya Tuhan Yesus Kami juga bersyukur Atas Tuhan Tuhan yang kau memberikan Yang saat ini masih sepia Menyayangi kami Tuhan Berikanlah minggu dan lupa Agar kita tidak Dan segala macam-macamannya ini Saat dikasih dan bekerja Untuk mencayang nafkah Tuhan Kami juga tak lupa Untuk mencora Agar kami adik-adikmu ini Yang sehat di sekolah Dapat mendapatkan aktivitas sekolahnya dengan baik Walaupun masih dalam keadaan online Akhirnya Engkau juga membimbing para guru Serta orang tua Agar dapat membimbing mereka dengan baik Terima kasih Tuhan Haleluya Tuhan Allah Bapak Terima kasih atas kesempatan Mengikuti ibadah sekolah minggu pada saat ini Juga terima kasih atas kesempatan Bagi kami semua Mengaturkan ungkapan syukur persembahan Berkatilah persembahan yang telah terkumpul Berkatilah pribadi-pribadi yang mengelola persembahan Berkatilah gereja Tuhan Mengoptimalkan persembahan yang ada Dibelola dengan baik Di dalam takut akan Allah Mendatangkan berkat Dalam kehidupan bergereja Juga di tengah kebersamaan Dengan masyarakat Dengan orang-orang di sekitar gereja Kami bersyukur dan berterima kasih atas ibadah sekolah minggu yang terus berlangsung secara rutin Meski dalam situasi kondisi pandemi Bapak kami rindu Nyatakan terus kiranya kerinduan Untuk bersekutu Bagi kami semua Di minggu yang akan datang Ampunilah dosa dan kesalahan kami Sepanjang ibadah yang kami lakukan Supaya tidak menghalangi berkat Tuhan untuk kami Juga tidak menghalangi ungkapan syukur Doa kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Terpuji nama Tuhan Allah Kekal selama-lamanya Amin Amin Mari bersama-sama anak-anak Semuanya silahkan berdiri Kita mengucapkan pengakuan iman Rasuli Aku percaya kepada Allah Bapak yang maha kuasa Kali langit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung daripada kekudus Lahir dari anak-anak Maria Yang menderita di bawah pemerintahan Kepulius Pilatus Disalibkan, mati dan digururkan Turun dalam kerajaan maut Padahal yang ketiga Pemikulah dari antara orang mati Naik ke surga Duduk sebelah kanan Allah Bapak yang maha kuasa Dan akan datang dari sana Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada orang kudus Bereja yang khusus dan am Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan lagi Dan hidup yang kekal Anak-anak sekalian Sekarang arahkanlah pikiran dan hatimu Dan terimalah berkat dari Tuhan Anugerah kasih karunia dan damai sejahtera Dari Allah Bapak kita Melalui Tuhan Yesus Kristus Di dalam daya kekuatan berkudus Akan terus menerus menyertai engkau Dari sekarang sampai selama-lamanya Amin Amin Puji Tuhan Terima kasih Pak Pendeta Seno Kita akan rasa ya Sebelah hidup kita Hampir selesai Tapi Ya karena hampir selesai Maka ada pengumuman nih Kak Carol Pak Seno Kak Markus Ada beberapa pengumuman yang harus kita ingatkan Kepada adik-adik yang ada di rumah Pengumuman yang pertama Pemenang Lomba Kreasi Ibadah Republik Indonesia dan Ibadah Anak Siapa saja ya pemenangnya Kita saksikan Ini dia nama pemenangnya Sampai jumpa 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 Luar biasa ya Adik-adik sekolah DGKJ Godok Semat Kreatif-kreatif ya Pak Betul Jadi Patas jadi juara Oke Yang ga menang ga boleh sedih Yang ga menang ga boleh nangis Besok-besok Masih banyak challenge Atau giveaway Yang menang juga ga boleh sombong Iya betul Yang menang juga ga boleh sombong Oke Pengumuman yang kedua Adik-adik DGKJ Gaya Bunda Berikut ini Kita akan menyaksikan Video Kamutan Nah yang kamutan ini Kak Bini Pak Seno Salah satu jurus Kulang-jurus DGKJ Kepulang Sudah selesai studi di Jogja Tiba saatnya Kembali ke Kupang Oke Kita saksikan videonya Halo Halo Adik-adik Apa kabar Semoga sehat selalu ya Adik-adik Kak Dini mau ucapkan terima kasih Karena Kita sudah Sama-sama bersekolah minggu Di sekolah minggu GKJ Gondokusuman Adik-adik Di video ini Kak Dini mau Mengucapkan Salam perpisahan Kak Dini akan kembali ke Kupang Karena sudah selesai studi Tapi Kiranya Kita bisa berjumpa lagi Di dalam doa Dan di lain kesempatan Untuk adik-adik Kerajin sekolah minggu ya Semangat selalu Untuk puji Tuhan Dadah Sampai jumpa lagi Syah Oke Semoga Kak Dini Lancar ya Perjalanannya ya Amin Terima kasih juga ya Kak Dini ya Saya mewakili majlis Dan jemaat GKJ Gondokusuman Juga Teman-teman sekolah minggu semua Dari Komisi anak juga Secara khusus Menyampaikan Terima kasih Kepada Kak Dini Atas pelayanan Yang sudah dilakukan selama ini Siranya perpatuan Tanya Jadi Gimana Yes Tidak lupa juga Selain ucapan terima kasih Buatkan ini Kita juga berterima kasih Kepada Tim Multimedia Yang dengan semangat Dan sabar Mau keingin Persyuting Selanjutnya 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 Terima kasih Buat Kakak-kakak Komisi anak Dan guru-guru Selanjutnya Dan juga selalu semangat Membuat konten Sekolah Minggu Online Makin hari makin seru Ucapan terima kasihnya Pada orang tua Dan kakak nenek Terutama Terutama Itu loh Kasih kuota internal Jadi lancar Jadi bisa mengikuti Sekolah Minggu Online Dan mendapatkan berkat setiap minggu Terima kasih Aya Bunda Dan terima kasih buat semuanya yang sudah mendukung pelayanan di sekolah minggu maupun di gereja Tuhan memberkati ya Oke kita akan mengalami sekolah minggu kita hari ini Adik-adik mari kita penuh sepangkat kita mempernyanyi usai sekolah minggu Usai sekolah minggu mari kita pulang Salam, salam sampai minggu depan Usai sekolah minggu mari kita pulang Salam, salam sampai minggu depan Selamat hari minggu Sampai minggu depan Tuhan memberkati Terima kasih